Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video saya ini teman-teman Halo Om Tante, Yute Halo Om Tante Saya Saya Mau petik blueberry, Yute Mau petik blueberry Ini teman-teman, hari ini saya dan anak saya mau petik blueberry Kalau teman-teman belum tahu ini kok blueberry warna pink Nah ini namanya blueberry pink lemonade teman-teman Saya baru beli, nanti saya akan share waktu saya beli tanaman ini teman-teman Sebenarnya saya akan share duluan itu video yang saya beli tanaman ini Tapi karena ini saya sudah lihat buah-buahnya sudah mulai matang Jadi sudah harus cepat dipetik ini teman-teman Ikutin video kami petik tanam buah blueberry ini teman-teman Nah itu sudah merah-merah nanti daripada di duluan dihabisin sama binatang Lebih baik kita petik dulu teman-teman Tuh, warnanya seperti ini Nah ini ada namanya disini teman-teman Pinku lemonade namanya Tuh, sudah banyak yang merah-merah Dan ada juga yang sudah mulai retak Jadi sudah cepat-cepat harus dipetik ini Ini dipetik Saya pertama kali makan blueberry yang warna pink Waktu tahun lalu ke perkebunan teman-teman Makanya pas saya lihat anakan ini saya cepat-cepat beli teman-teman Karena jarang sekali ada yang jual anakan pohon blueberry yang warna pink ini Tuh, yang begini sudah matang ini Ini teman-teman Bisa Kode-kode tote Kode-tote Tote-tote Tuh, buahnya lumayan banyak Nah disamping ini belum Nih itu, blueberry disamping itu Belum bisa dipetik Nanti saya akan share juga Cara menanam blueberry yang bagus teman-teman Sesuai sarannya si penjual Toko, di toko tanaman teman-teman So, kode-kode tote saigo Toranto nih Wah lumayan ya Lumayan ya Hmm, irete Hai Ya Nih Kayak buah kersen Kalau di kampung saya kayak modal-modal buah kersen ini teman-teman Tapi ini adalah blueberry Sekarang saya mau petik yang warna biru Karena sudah ada yang Satu-satu yang sudah biru teman-teman Nah ini Antara kode-tote Kode-soso Tote Yang biru ini belum terlalu banyak yang sudah Yang bisa dipetik teman-teman Ini ada disini juga nih Dan jenisnya yang kecil Seperti ini teman-teman Kalau yang biru Baru satu-satu saja yang sudah bisa dipanen ini Nah ini Yang biru Alu Aru no? Yuh Buka? Buka 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 Sata Jadi, yang paling pink Makan Makan Yang paling pink Makan Makan Kalau yang pink ini memang dia manis dan juicy sekali teman-teman Nah ini dia hasil peti blueberry kami hari ini teman-teman Terima kasih Om Tante Yute Terima kasih Om Tante Nah sekarang saya mau coba makan blueberry yang biru teman-teman Blueberry yang biru itu kecil saja disini teman-teman Wah Asam Asam sekali teman-teman Dan saya mau makan yang warna Pink ini Memang rasanya beda sekali teman-teman Manis, juicy dan Tapi ya ya blueberry itu tetap saja ada sedikit rasa asamnya teman-teman Ini beda sekali Teksturnya juga beda Ini dia mengandung banyak sekali air teman-teman Enak sekali Sudah habis petik Saya mau tutup lagi teman-teman Karena takut dihabisin sama burung Sama kayak teman saya Dia kan tanam ini juga teman-teman Blueberry yang warna pink Katanya Di rumah dia dihabisin sama burung teman-teman Nah ini ada dua jenis blueberry yang lain Disitu ada yang warna biru Dan disini yang warna pink Nanti saya akan share cara Menanam blueberry yang benar teman-teman Nah ini blueberry yang sudah belasan tahun di rumah ini teman-teman Yang jenis ini yang tadi yang biru itu Mumpung lagi di belakang rumah Sekalian saya mau petik ini Si mini ini yang tidak bisa berhenti berbuah Berbuah terus dia Ada beberapa kali saya sudah bikin videonya Dua kali ya Berbuah terus teman-teman Tidak pernah berhenti Karena ini pertama kalinya saya Menanam strawberry ya Saya tidak tahu dia itu berbuahnya sampai kapan teman-teman Pokoknya ini dia berbuah terus Berbuah berbuah terus Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman Terima kasih ya Terima kasih teman-teman semua